Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priske Rudi. Kremlin akhirnya buka suara terkait ancaman Presiden China Xi Jinping ke Presiden Rusia Vladimir Putin. Xi Jinping dilaporkan telah mengancam Putin untuk tak menggunakan senjata nuklir di Ukraina. Menurut media barat dan pejabat China, ancaman itu mengindikasikan kekhawatiran Beijing atas perang Rusia, mengingat dukungan selalu diberikan ke Moskow. Namun Kremlin membantah adanya laporan ancaman Xi Jinping secara pribadi ke Putin. Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan pihaknya tidak bisa mengkonfirmasikan ancaman tersebut. Peskov mengungkapkan kedua negara telah mengeluarkan pernyataan pada pertemuan Xi Jinping dan Putin di Moskow pada Maret lalu. Peskov mengatakan kedua negara telah membuat pernyataan mengenai pembicaraan saat itu. Ia pun menyebut semua laporan lainnya saat kedatangan Xi Jinping ke Moskow sebagai kisah fiksi. Sejak dimulainya perang di Ukraina, dukungan Xi Jinping untuk Putin tak tergoyahkan. Selain itu, Beijing juga telah membantu menopang ekonomi Rusia yang terkena sanksi. China sendiri berulang kali mengungkapkan penentangan kepada publik atas penggunaan senjata nuklir di Ukraina. Pada November lalu, Xi Jinping mengatakan kepadakan selir Jerman Olaf Scholz bahwa komunitas internasional seharusnya menentang ancaman atau penggunaan senjata seperti itu. Selain itu juga demi mencegah krisis nuklir di Eurasia. Demikian berita terkini terkait Xi Jinping yang ancam Putin untuk jangan pernah gunakan senjata nuklir di Ukraina. Terima kasih dan sampai jumpa.